Pena Wasiat Jelita 61. Aku malah berharap bisa bertemu dengan mereka melangsungkan pertarungan secara besar-besaran, hidup mati manusia berada di tangan Tian, aku berharap persoalan ini bisa dibikin jelas sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan secara tuntas. Oh tua, sesungguhnya organisasi rahasia tersebut tak lebih hanya mengadakan selapis kain penutup belaka, dewasa ini mereka memang sudah bersiap sedia untuk menampakkan diri, akan tetapi kita masih belum mengetahui siapa gerangan orang-orang itu. Benar. Kita beradu jiwa dan berjuang dengan mati-matian, tujuan yang sebenarnya pun tak lebih hanya ingin menyelidiki identitas mereka yang sebenarnya. Siapa mereka aku rasa bukan masalah yang terlalu penting bagi kita, sekarang yang terpenting adalah di manakah sebenarnya maksud dan tujuan mereka? Oh hang cun segera menimbrung sambil tertawa. Asalkan identitas mereka sudah diketahui, tak sulit bukan untuk mengetahui maksud tujuan mereka yang sebenarnya. Cus yao hang tertawa dan tidak banyak berbicara lagi. Keesokan harinya, ketika matahari sudah berada di atas awing awang, secara teratur sekali para jago berangkat meneruskan perjalanan. Kian Hui Seng, Cus yao hang, Tian Pak Liat, Tam Ki Wan, Si Eng, Ho Ho U P O O dan Oh Hang Cun bertujuh berjalan di paling depan, sementara Pek Bi Tai Su bersama kedua belas orang Kim Kong-nya berjalan di paling belakang. Seng Tiongak dengan membawa Jit Hao dan Su Eng berjalan di tengah. Cus yao hang tak ingin mereka terlalu menonjolkan diri, sebab kelompok manusia yang tergabung di dalam kelompok inilah merupakan kekuatan inti yang sebenarnya dalam melakukan pembantaian serta mendubraknya. Betul, usia mereka tidak terhitung besar namun sejak kecil mereka semua sudah berlatih diri dengan dasar ilmu silat yang amat kuat. Mereka tidak dikenal dan tak punya nama besar, namun kepandayan yang berhasil mereka capai justru melebih kemampuan yang dimiliki seorang jagoan kelas satu dari dunia persilatan. Tentu saja mereka pun tak bisa dibandingkan dengan kawanan tokoh persilatan yang mempunyai kemampuan khusus di dalam dunia persilatan, Akan tetapi bagaimanapun jua, manusia seperti itu hanya terdiri dari sebagian kecil saja. Penunjuk jalan tersebut bernama Tan Beng, dia dibesarkan dalam perumahan kaum pemburu, di bawah yang Jit G. Perjalanan yang mereka tempuh sekarang melalui sebuah jalan yang amat rahasia, namun tidak terlalu berbahaya. Ketika matahari hampir tenggelam di langit barat, mereka sudah menempuh perjalanan 7-8 bagian di antaranya. Mendadak Tan Beng berhenti, kemudian katanya. Oh Ciam Pua, apabila kita lanjutkan perjalanan ini, di saat malam nanti kita sudah akan sampai di tempat tujuan. Ah ah ah, masa begitu cepat seru Oh Hang Chun. Apabila kita melanjutkan perjalanan setelah terang tanah besok, berapa lama yang kita butuhkan tiba-tiba Cus Yau Hang bertanya. Akan lebih cepat lagi, hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Oh Tua, kata Cus Yau Hang kemudian, menurut pendapatku, kalau toh jarak dari sini sampai di puncak Yang Jit G sudah tak jauh, lebih baik kita beristirahat dulu, setelah terang tanah besok, kita baru melanjutkan kembali menuju ke bukit Yang Jit G. Mengapa demikian Culote? Masih berapa lama jarak antara hari ini dengan saat munculnya penawasiat? Oh Hang Chun menghitung sebentar, kemudian sahutnya. Masih 6 hari. Kita harus menggunakan waktu selama 2 hari untuk melakukan persiapan di bukit Yang Jit G tersebut. Mempersiapkan apa? Aku sendiri pun tak dapat mengatakannya, cuma persiapan itu harus dilakukan tanpa meninggalkan bekas agar orang lain sama sekali tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Oh Hang Chun tertawa. Lote, apakah kau menaruh perasaan curiga terhadap penawasiat tersebut? Tanyanya. Oh Tua, asal kita mau memutar rotak sebentar, tidak sulit untuk meraih sedikit hasil yang menguntungkan. Mendadak Tan Beng menyela dari samping. Apabila bukit Yang Jit G didatangi begini banyak orang sekaligus, tak mungkin kita bisa mengelabui orang lain. Maksud saudara Tan Tanya Chu Siow Hong? Kurang lebih 3-4 li dari bukit Yang Jit G terdapat sebuah lembah yang amat rahasia letaknya di dalam lembah tersebut hanya berdiam. 7-8 keluarga pemburu, seringkali mereka menyimpan rangsum untuk jatah satu tahun, meskipun jumlah kita tak sedikit. Namun untuk berdiam 10-1,5 bulan saja, hal ini masih lebih dari cukup. Apabila saudara Tan bersedia membantu, hal ini lebih baik lagi selah Chu Siow Hong sambil tersenyum. Oh Hong Chun segera berkerut kening, tanyanya kemudian. Chu Lote, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan secara ringkas? Chu Siow Hong membeber rencana. Sendiri. Selesai mendengarkan rencana tersebut, Oh Hong Chun segera manggut-manggut seraya berkata. Bagus. Bagus sekali, kita memang sudah seharusnya mempersiapkan segala sesuatunya secara baik-baik. Benar. Bukan saja harus dipersiapkan secara baik-baik, lagi pula harus menutup rahasia rapat-rapat, jangan sampai hal ini tersiar keluar. Oh tua berkedudukan tinggi dan bernama besar, dalam menghadapi persoalan ini lebih baik Oh tua saja yang menyampaikan kepada mereka. Baik. Tentang kerahasiaan jejak serta masalah tetek bengek lainnya biar aku yang tanggung jawab, baik-baiklah kau melaksanakan rencanamu itu. Chu Siow Hong manggut-manggut. Aku turut perintah. Titik Ook Zou. Yang dimaksudkan sebagai tebing yang jitge adalah sebuah puncak bukit yang tinggi dengan dinding batu yang datar tapi meruncing ke atas, sudutnya tak terlalu besar tapi cukup luas dan lebar sehingga terbentuk sebuah dataran dasar yang berlapiskan batu. Tiga hari sebelum saat munculnya penawasyat di puncak tersebut, suasana di sekitar sana masih tetap kening, sepi dan tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Pada saat itulah, tiba-tiba muncul seorang penebang kayu yang memikul kayu bakar pelan-pelan berjalan mendekat. Dia meletakkan tumpukan kayu bakar itu di bawah dinding tebing, kemudian bangkit dan menghembuskan napas panjang, dan ambilnya secari kain handuk untuk menyekair keringat di wajahnya. Orang ini tak lain adalah hasil penyaruan dari Chu Siow Hong. Setelah memandang sekejap sekeliling tebing yang jitge tersebut, mendadak hatinya merasa bergetar keras. Sepintas lalu, tempat tersebut kelihatan datar dan rata, namun dalam kenyataan keadaan medannya berbahaya sekali. Seandainya kedua mulut selat sempit menuju ke tebing itu di sumbat orang, maka yang jitge akan berubah menjadi suatu tempat yang terisolir. Diam-diam Chu Siow Hong berpikir. Heran, mengapa penawasyat memilih tempat semacam ini sebagai tempat pemunculannya di dalam dunia persilatan? Entah apa maksud tujuan yang sebenarnya? Benarkah dia adalah penawasyat yang asli? Atau selama ini penawasyat selalu mengendalikan setiap perubahan yang terjadi dalam dunia persilatan? Terhadap persoalan ini, dia menaruh kecurigaan yang besar dan banyak. Dan kini, semua kecurigaan tersebut bermunculan satu persatu dan memenuhi di dalam jah benaknya. Apalagi setelah menyaksikan keadaan dari bukit yang jitge tersebut, kesemuanya itu menambah kecurigaan di dalam hatinya. Mendadak tampak sesosok bayangan manusia berjalan mendekat dari kejauhan sana. Padahal Chu Siow Hong sudah mengetahui jejaknya semenjak tadi, cuma dia berlagak seakan-akan tidak melihatnya. Ia mendengar pula suara langkah kaki manusia itu dengan cepatnya sudah tiba di samping tubuhnya. Terdengar orang itu mendehem, kemudian tegurnya. Di tempat ini tiada pepohonan yang bisa ditebang untuk kayu bakar, wahai penebang kayu, mengapa kau datang kemari? Perkataannya lemah lembut dan penuh dengan kehalusan kata, sudah jelas berasal dari seorang yang terpelajar. Pelan-pelan Chu Siow Hong membalikan badannya dan memandang sekejap ke arah pendatang tersebut, ternyata dia adalah seorang sastrawan berbaju biru yang membawa kipas. Sambil mengulapkan tangannya pelan-pelan Chu Siow Hong menyaut. Ah ah ah, seorang penebang kayu tidak mengerti soal tulisan, aku hanya mengemari pemandangan alam di sini. Sastrawan berbaju biru itu segera tertawa hambar. Dari pelajar menjadi tukang penebang kayu, apakah kedatanganmu mempunyai maksud tertentu kembali dia menegur? Bahkan begitu berbicara, dia telah membongkar identitas Chu Siow Hong yang sebenarnya. Buru-buru Chu Siow Hong menjura. Saudara adalah. Aku mah bun Chu Siow. Oh oh, rupanya saudara bun. HMM, kau pun berani menyebut saudara kepada kutukas bun Chu Siow ketus. Apakah aku belum cukup pantas untuk berbuat demikian? Betul, kecuali kalau kau pun menyebutkan nama aslimu yang sebenarnya dan aku merasa cukup pantas bagi kita untuk berbicara dari tingkatan yang sama. Seandainya aku benar-benar hanya seorang penebang kayu dari desa, bagaimanapun kau pasti mempunyai nama bukan? Namamu sendiri? Aku si pun bernama Chu Siow, dibalik nama tersebut terdapat rahasia besar. Sayang aku bodoh, tak bisa ku pahami rahasia besar apakah yang bisa terkandung dalam nama seseorang? Bun Chu Siow tertawa dingin. HMM, eh, Chu Siow, Chu Siow, ayo bicara. Siapakah kau sebenarnya? Chu Siow Hong tertawa. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya namamu bun Chu Siow pun hanya nama palsu. Kau tak usah berbicara sembarangan kepadaku mendadak dia melompat dan tahu-tahu sudah berada di hadapan muka Chu Siow Hong. Dengan cepat Chu Siow Hong menghembuskan napas panjang, katanya dengan cepat. Sobat, sebenarnya apa maksudmu? Aku menginginkan kau berbicara jujur. Aku berbicara dengan sejujurnya. Sayang aku tidak percaya. Bila kau tak percaya, ya apa boleh buat lagi? Aku mempunyai care untuk mengatasi hal ini serubun Chu Siow dengan tiba-tiba. Kalau begitu harap kau di memberi petunjuk kepadaku. Care yang terbaik adalah membunuh kau entah peduli siapapun dirimu itu. Bila kau sudah mampus maka urusan pun akan menjadi beres dengan sendirinya. Kau akan membunuh orang? Yee, kecuali membunuh kau, aku pikir tiada care lain yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan persoalan ini. Sobat ada petpatah kata kuno yang berkata begini, membunuh orang seribu, dirinya akan rugi delapan ratus. Kau ingin membunuhku maka aku pun ingin bertanya, pertama mengapa? Kedua, aku tak akan menyerahkan nyawaku dengan begitu saja, aku pasti akan melancarkan serangan balasan. Coba kau bayangkan, seandainya kau tak berhasil membinasakan diriku, sebaliknya kau malah mati di tanganku, bukankah hal ini sama artinya dengan gagal mencuri seekor ayam, rugi segenggam beras? Bun Cuciau tertawa dingin. Hehehe, sebenarnya aku hanya ingin memotong sebuah lenganmu dan sebuah kakimu saja, tapi sekarang, kau sudah ditakdirkan untuk mampus. Kalau sebuah lengan dan sebuah kaki sampai kena dipotong, wah, lebih baik mati saja daripada hidup menderita. Kemudian dengan wajah dingin membesi, dia berkata lebih jauh. Cuma, kau harus berpikir secara baik-baik, mampukah bagimu untuk membunuhku? Aku sudah membunuh 114 orang, bila ditambah dengan kaseorang, berarti jumlahnya akan mencapai 115 orang persis. Cuciau Hang tertawa. Kalau memang begitu, silahkan saja saudara untuk turun tangan. Kau benar-benar menarik sekali, seakan-akan rela untuk menerima kematian saja. Sebenarnya aku tak ingin mati, bayangkan saja semut pun masih ingin hidup, apalagi manusia. Tapi keberanianmu untuk mencari mati benar-benar hebat sekali. Kau keliru, bukan keberanian yang membuatku begini, sesungguhnya aku merasa bahwa kau tak akan berhasil untuk membinasakan diriku. Ah-ah-ah-ah, masa begitu? Mendadak tangan kanannya menyambar ke depan dan melancarkan sebuah totokan kilat. Dengan perlahan Cuciau Hang mengigus ke samping untuk meloloskan diri dari serangan tersebut, kemudian sambil membalikan tangannya dia balas melepaskan sebuah pukulan menghantam Bun Cuciau. Dengan cepat Bun Cuciau memutar telapak tangan kirinya dan menyongsong datangnya serangan lawan, serunya kemudian. Aku lihat, gerakan tubuhmu lumayan juga. Belah am sepasang telapak tangan segera saling beradu dengan amat kerasnya. Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang ini sesungguhnya berimbang oleh sebab itu tubuh mereka berdua sama-sama berguncang keras. Sung kan, sung kan, kau tidak nampak lemah seru Cuciau Hang? Begitulah, sementara pembicaraan di antara mereka berdua masih berlangsung, kedua belah pihak telah saling bertarung sebanyak belasan jurus lebih. Sekalipun pertarungan di antara mereka dilangsungkan dengan tangan kosong belaka, namun berhubung jarak di antara mereka berdua sangat dekat hanya di dalam gerakan yang sederhana pun bisa mencapai bagian penting di tubuh lawan, oleh sebab itu semua tangkisan yang dilakukan untuk menghadapi serangan pukulan maupun jari tangan lawan dilakukan dengan perubahan yang aneh. Ketika pertarungan berlangsung sampai jurus ke-17 tanpa terasa bun Cuciau kena didesak sehingga mundur selangkah. Sambil tersenyum Cuciau Hang segera berseru. Terima kasih saudara bun. Walaupun ucapan tersebut diutarakan dengan nada yang santai, padahal dalam hati kecilnya merasa amat terkejut, pikirnya cepat. Kelihayan ilmu orang ini serta kecepatan dari gerakan tangannya benar-benar tidak berada di bawah kemampuan seorang jago kelas 1. Dalam pada itu, paras muka bun Cuciau telah berubah hebat, tegurnya dengan cepat. Sebenarnya, siapakah kau? Tak usah kau gubris siapakah aku, tapi yang penting kau telah membuktikan akan satu hal. Soal apa? Kau tidak mampu membunuhku. Yee, aa, kepandaianku memang masih kalah setingkat daripada kepandainmu, selamat tinggal. Berhenti bentak Cuciau Hang sambil tertawa dingin. Waktu itu bun Cuciau sudah membalikan badan dan maju beberapa langkah ke depan, mendengar perkataan tersebut dia segera berhenti sembari menegur. Mau apa kau? Apakah kau hendak pergi dengan begitu saja? Jadi kau hendak menahanku? Paling tidak, kau harus memberikan sedikit pertanggungan jawab kepadaku. Paras muka bun Cuciau berubah hebat, serunya dengan cepat. Apa yang kau ingin tahu? Perkataan, beberapa patah kata, yaitu menjawab beberapa buah pertanyaan yang kuajukan. Pertanyaanmu sudah pasti merupakan pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Dicoba saja, pertama apakah tingkatanmu? Tingkatan. Di antara kalian seharusnya terdapat perbedaan tingkatan bukan? Setiap manusia tentu terdapat tingkatan, cuma aku masih belum begitu memahami akan maksud perkataanmu itu. Baik. Mari kita berbicara secara belak-belakan. Kau kenal dengan YUSM KHI? YUSM KHI tidak kenal. Dengan si Ihniu. Pernah ku dengar tentang orang ini, cuma aku tidak kenal. Apa maksud dan tujuanmu datang kemari? Untuk melakukan pemeriksaan. Tergerak hati Cuciau Hang setelah mendengar perkataan itu, segera tanyanya. Untuk memeriksa apa? Untuk melihat berapa banyakkah manusia yang berkemampuan seperti kau di tempat ini. Jadi kau datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tebing yang JITG ini. Benar. Apa yang telah kau temukan? Kehadiranmu. Apa sangkut pautnya dengan penawasyat? Penawasyat adalah tokoh yang paling dihormati dan disanjung oleh umat persilatan di dunia ini. Aku tak berani untuk mengikat tali hubungan dengan masalah tersebut. Jadi kau sama sekali tiada sangkut pautnya dengan penawasyat? Yee aaa, sama sekali tak ada sangkut pautnya. Baik kata Cuciau Hang kemudian tinggalkan dahulu tangan kananmu sebelum pergi. Paras muka bun Cuciau berubah hebat, serunya dengan cepat. Tidakkah kau merasa bahwa tindakanmu ini kelewatan batas? Kalau begitu bertarunglah seratus gebrakan lagi denganku, andai kata kau bisa mengungguli diriku, silahkan saja berlalu dari sini. Tapi, seandainya kalah maka kau harus meninggalkan sebuah lengan kananmu di sini. Tadi apakah pertarungan kita belum dapat menentukan menang kalahnya secara pasti? Aku selalu mempunyai kepercayaan besar terhadap kepandaian silat yang kumiliki, saudara bun. Bun, bila pertarungan seratus jurus ini dilangsungkan maka kerugian yang kau dari tak akan jauh lebih parah daripada hanya meninggalkan sebuah lenganmu saja. Paling tidak, aku toh bisa bertarung secara leluasa. Kalau toh saudara bun ingin bertarung, silahkan saja untuk turun tangan. Bun Cuciau menghembuskan napas panjang. Huhuhuh, sungguh tak disangka aku bakal menjumpai seorang musuh tangguh seperti kau di tempat ini. Kipasnya diayunkan ke depan dan melancarkan sebuah bacokan secepat kilat. Cuciau Hang menarik napas panjang-panjang lalu mundur dua langkah ke belakang serunya. Oh oh, kau hendak menggunakan senjata? Sambil membalikan tangannya, ia segera melepaskan sebuah pukulan dasyat ke muka. Bun Cuciau menarik kembali kipasnya dan secepat petir membabat keluar, kali ini dia membabat urat nadi Cuciau Hang. Menghadapi musuh tangguh seperti bun Cuciau, Cuciau Hang tak berani bertindak secara gegabah. Dia menghimpun segenap pikiran dan kekuatannya untuk mencari akal dengan kepandaian silat apakah dapat mengalahkan orang ini dalam sekali gebrakan saja. Oleh sebab itu, begitu turun tangan, Cuciau Hang segera mengeluarkan ilmu pukulannya yang paling aneh dan dasyat. Walaupun ilmu pukulan dan ilmu pedang dari Bu Hek Bun termasuk lumayan, sesungguhnya bukan termasuk kepandaian sakti dari dunia persilatan, apabila digunakan untuk menghadapi manusia seperti Bun Cuciau ini, sudah barang tentu tak akan pernah berhasil untuk memperoleh kemenangan. Lo Liok si penjaga kuda telah menghadiahkan sebuah kitab Bu Beng Kiam buah kepadanya, di dalam kitab tersebut selain tercantum jurus-jurus pedang yang sakti dan hebat, tersisip pula berbagai ilmu pukulan, ilmu telapak tangan dan ilmu jari tangan yang lihai. Ui Pang Cu dari Kei Pang juga pernah mewariskan empat buah jurus serangan aneh kepadanya. Di samping itu, si Dewa Pinjang Mu Itong, si manusia pintar yang berilmu tinggi dan tak pernah mau berjalan lurus itu, pernah mewariskan pula banyak kokat, teori, tentang berbagai macam ilmu silat yang rata-rata amat lihai. Kepandaian tersebut semuanya merupakan inti sari dari ilmu pukulan maupun ilmu pedang, daya kekuatannya luar biasa sekali, namun jurus serangannya berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Untuk menghadapi situasi dan kondisi yang gawat, maka dia pun harus memilih sendiri jurus serangan manakah yang paling cocok untuk digunakan menghadapi keadaan tersebut. Untung saja Cu Siow Hang telah menguasai penuh seluruh jurus silat yang tidak saling berkaitan itu serta berlatihnya dengan hapal dan matang. Begitulah, dalam pertarungan mana dia pun telah memperaktekan kehebatan dari jurus-jurus serangan tersebut, seperti misalnya telapak tangan kirinya menyerang dengan jurus Tian Gewe Al-Leim, awan tiba dari luar langit, maka telapak tangan kanannya justru melepaskan pukulan dengan jurus Kang Kunit Chiu, satu lembaran alam jagad, antara jurus yang satu dengan gerakan yang lain sesungguhnya sama sekali tiada ikatan maupun kaitan apapun. Selama hidup belum pernah Bun Cu Siow menjumpai jago lihai seperti ini, dia pun belum pernah menyaksikan ilmu silat yang begitu aneh tapi dasya tersebut. Setelah dia menerima tiga jurus serangan pertama secara bersusah payah, maka jurus yang keempat tak bisa disambut lagi olehnya secara sempurna, bahku kanannya segera terkena hantaman dari Cu Siow Hang itu keras-keras. Di dalam serangannya itu, Cu Siow Hang hanya memergunakan tenaganya sebesar lima bagian saja, namun lengan kanan Bun Cu Siow segera terlepas dari sendinya dan terkulai lemas ke bawah. Menghadapi kenyataan tersebut, Bun Cu Siow menjadi tertegun, tangannya mengendor dan kipasnya terlepas jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian dia baru sanggup bertanya, Saudara, ilmu pukulan apakah yang kau gunakan itu? Kenapa? Apakah kau baru mau mengaku kalah setelah ku sebutkan nama dari ilmu pukulanku ini jengek Cu Siow Hang? Bun Cu Siow tertawa getir, Aku sudah pernah bertarung dengan seorang jago lihai di kolong langit dewasa ini, waktu itu aku baru menderita kekalahannya setelah menyambut 63 jurus serangannya. Siapakah orang itu? Pek Bita Isu dari Siow Lim si Cu Siow Hang segera tertawa. Terlepas dari urusan yang menyangkut orang lain, sekarang kau bermaksud untuk meninggalkan apa? Meninggalkan nyawa. Cu Siow Hang berseru tertahan. Oh oh oh, aku toh tidak menghendaki selembar nyawamu. Tak usah kau yang minta, aku akan meninggalkannya sendiri untukmu. Mati adalah suatu kejadian besar, mengapa si Saudara Bun ingin sekali mati? Aku dibikin keok di tanganmu dalam empat gebrakan saja, lantas apa artinya lagi aku hidup terus di dunia ini? Gu Mambu Cu Siow sedih. Kemudian setelah menghembuskan napas panjang, katanya lebih jauh. Cuma ilmu pukulan itu ibarat air bah yang datang dari langit, padahal kekatnya sama sekali tiada jejak yang berbekas, terus terang saja aku merasa dikalahkan secara membingungkan, aku merasa kebingungan dan tidak habis mengerti, walaupun di hati kecilku merasa tidak puas namun bagaimanapun juga buktinya aku sudah kalah, setelah kalah tentu saja aku harus membayarnya dengan nyawa. Cu Siow Hang segera manggut-manggut. Ehem, seandainya aku tidak mengharapkan kematian dari Saudara Bun tanyanya. Bila kau memotong sebuah lenganku sehingga membuatku cacat seumur hidup toh lebih baik mati saja, agar semua urusan menjadi beres. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya kau pun seorang yang amat berperasaan, aaaai, aku sendiri pun tak tahu bagaimana harus menjatuhi hukuman kepadamu. Kini aku sudah kalah terserah kau. Mendadak Cu Siow Hang tertegun lalu jari tangannya diayunkan dan menotok sebuah jalan darah Bun Cu Siow. Kemudian sambil mengempit tubuhnya dia lari ke belakang sebuah batu cadas dan membaringkannya ke tanah. Saat itu meski tubuh Bun Cu Siow sukar digerakan namun mulutnya masih dapat berbicara sambil menengok ke arah Cu Siow Hang tegurnya kemudian. Mau apa kau? Ingin mengajakmu untuk berbincang-bincang secara baik-baik. Oh oh, apa yang ingin kau bicarakan? Aku ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya mau apa kau datang kemari. Apa yang sedang kau cari? Dan kau mendapat perintah dari siapa? Bun Cu Siow tidak segera menjawab, dia termenung beberapa saat lamanya kemudian menegur. Sebenarnya siapakah kau? Cu Siow Hang, pernah mendengar? Pernah, apakah kalian semua sudah sampai di sini? Tampaknya kau sangat memahami sekali tentang jejak kami semua serucu Siow Hang. Mengapa kalian bisa datang dua hari lebih awal? Ada jalan kecil yang lebih dekat, kami pun memotong jalan dengan melalui jalan kecil tersebut. Aku telah mendapat perintah yang mengatakan kalau kau adalah seorang yang sukar dihadapi, sungguh takdinyana hari ini aku telah berjumpa muka denganmu. Sungguh terima kasih banyak atas kesudianmu memandang tinggi dari kami. Memandang tinggi dirimu bukan suatu kejadian yang baik, sebab sudah ada pembunuh-pembunuh maut yang dikirim untuk menghadapimu, aaaaii, hitungan manusia takdapat menangkan hitungan langit, sungguh tak disangka kau berhasil menemukan jalan lain yang sama sekali tak berhasil kami temukan. Pembunuh adalah pembunuh, mengapa mereka disebut pembunuh maut tiba-tiba Cu Siow Hang tertawa. Pembunuh maut berarti sekalipun harus mengorbankan diri, mereka sudah siap menghadapi maut dengan mengajakmu mati bersama-sama. Tergerak hati Cu Siow Hang setelah mendengar perkataan tersebut, segera pikirnya. Yang dimaksudkan sebagai pembunuh maut tersebut sudah pasti mempunyai kelainan kalau dibandingkan dengan membunuh pada umumnya, aku harus berusaha untuk mengorek rahasia mereka itu. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Saudara Bun, aku percaya dengan kepandaian silat yang ku miliki ini masih mampu untuk mempertahankan diri. Tidak mungkin bisa, pembunuh-pembunuh maut tersebut memiliki daya kemampuan untuk memusnahkan sesuatu, kekuatan mereka tak mungkin bisa dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Sebenarnya kemampuan apa sih yang mereka miliki sehingga nampaknya begitu menakutkan. Soal ini, maaf kalau aku tak bisa menjawab. Baik, tak usah kita bicarakan tentang soal ini, mari kita berganti dengan masalah lain, sebenarnya antara kau dengan YUSM KHI, apakah berasal dari suatu organisasi yang sama? Bun Cuciau termenung beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya. Tentang soal ini, aku pun tak dapat memberikan jawabannya. Apa yang ku tanyakan kepadamu ternyata tak sebuahpun yang bisa kau jawab. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencari masalah yang lain lagi untuk dibicarakan? Aku tak bisa menemukan persoalan apakah yang dapat kita bicarakan secara baik-baik, cuma kau boleh membunuhku. Membunuhmu. Benar. Asal mengayunkan tanganmu maka aku akan segera menemui ajalnya. Cus Yau Hang tertawa, tiba-tiba dia malah menepuk bebas jalan darah Bun Cuciau yang tertotok, kemudian berkata, sekarang kau boleh pergi dari sini. Bun Cuciau mencoba untuk menggerakan serasang lengannya, benar juga, jalan darahnya yang semula tertotok, kini sudah bebas kembali. Dengan kening berkerut di alantes berseru. Cus Yau Hang, kau telah menotok jalan darahku dan membawaku kemari, sekarang tiba-tiba kau lepaskan lagi diriku, sebenarnya apa maksud tujuanmu? Kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya kau adalah seseorang yang berperasaan, oleh sebab itu aku tak ingin mencelakai dirimu, aku menotok jalan darahmu dan membawanya kemari karena aku harap bisa melindungi keselamatan jiwamu, aku percaya. Di belakangmu pasti ada orang yang secara diam-diam mengawasimu. Bun Cus Yau Hang menjadi tertegun. Kau, sebenarnya aku ingin mengorek sedikit rahasia dari mulutmu Tukas Cus Yau Hang lagi, sayang kau enggan berbicara, sedangkan aku pun tak ingin membunuhmu, itulah sebabnya terpaksa aku harus melepaskanmu pergi dari sini. Dengan melepaskan diriku, apakah kau tidak takut kalau ku bocorkan rahasiamu itu? Takut. Lantas mengapa kau tidak melakukan pembunuhan untuk menghilangkan saksi? Sebab disinilah perbedaannya antara golongan sesat dengan golongan lurus. Sesudah menguruti jalan darah Bun Cus Yau, dia berkata lagi, Sekarang kau boleh pergi dari sini. Bun Cus Yau menggerakkan sepasang tangannya secara pelan-pelan, kemudian berkata, Budi kebaikanmu tidak membunuhku hari ini, pasti akan ku bayar di suatu saat. Memandang tumpukan kayu bakar yang berada di atas batu gunung, katanya lagi, Apakah kau hendak tetap tinggal di sini? Benar. Sebelum penawasiat munculkan diri di tempat ini penuh diliputi oleh ancaman bahaya maut. Setelah penawasiat munculkan diri, paling tidak di tempat ini akan berkumpul banyak orang, itu berarti ancaman bahaya di sini akan semakin berkurang. Terus terang ku beritahukan kepada saudara Bun, tujuanku yang sebenarnya dengan tetap tinggal di sini adalah ingin mengetahui bagaimana kerpenawasiat tersebut munculkan diri. Bun Cus Yau termenung sejenak, kemudian katanya, Kalau begitu, kau harus berusaha untuk menyingkirkan kayu bakar tersebut. Terima kasih atas petunjukmu. Aku tak akan membocorkan rahasiamu, cuma kau tetap akan ditemukan oleh mereka. Maksud saudara Bun, sebelum penawasiat munculkan diri, di atas bukit ini bakal dilakukan penggeledahan secara besar-besaran lagi. Oh, dua-oh. Yai-a-a, penggeledahan tersebut bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali, kesempatanmu untuk melarikan diri sesungguhnya tidak terlalu besar. Saudara Bun, dapatkah kau menjawab sebuah pertanyaanku ini sejujurnya? Tanyalah. Asal pertanyaanmu itu dapatku jawab, pasti akan kuusahakan agar kau tak sampai kecewa. Apakah kalian ada hubungannya dengan penawasiat? Bun Cus Yau termenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Menurut apa yang ku ketahui, sama sekali tak ada sangkut pautnya. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Apabila kau ingin menyaksikan sesuatu, pada bukit di sebelah utara sana terdapat pepohonan dengan daun yang rindang, tempat tersebut bagus untuk menyembunyikan diri, mengapa kau harus bersembunyi dalam lembah bukit ini? Saudara Bun mengapa pula kau kemari? Walaupun di atas puncak itu terdapat tempat untuk menyembunyikan diri, sayang jaraknya dari sini terlampau jauh. Meski lebih jauh tapi lebih aman. Saudara Bun, asal kau tidak membocorkan jejak Siaw Hang sudah merasa berterima kasih sekali, soal kami dapat kami atasi dengan sendirinya. Bun Cus Yau menghela nafas panjang tanpa berbicara lagi dia segera berlalu dari situ. Dengan cepat Cus Yau Hang telah tiba di sisi batu besar itu, setelah membereskan tumpukan kayu bakar itu berangkatlah dia meninggalkan tempat itu. Ia merasa perjalanannya kali ini tidak sia-sia sebab dari hasil pembicaraannya dengan Bun Cus Yau ia berhasil mendapatkan banyak rahasia besar. Sebab pemunculan penawasyat, di situ akan muncul banyak orang yang akan melakukan penggeledahan, siapapun tak akan diperkenankan tinggal di situ, siapapun tak diizinkan untuk menyaksikan pemunculan penawasyat. Titik OO DOO Walaupun hanya soal itu saja yang berhasil diperolehnya, namun Cus Yau Hang merasa hasil yang diperolehnya ini sudah amat besar. Tak lama setelah Cus Yau Hang pergi, kembali terlihat ada dua sosok bayangan manusia yang melayang datang ke puncak Yang Jit G. Kedua orang itu mengenakan pakaian berdan dan tukang kayu. Dengan cepatnya pula mereka menyelingap ke belakang sebuah batu cadas yang amat besar. Mereka adalah Cus Yau Hang dan Kian Hui Seng. Cus Yau Hang telah memperhatikan situasi di sekitar sana dengan cermat, maka dengan cepat mereka telah menyembunyikan diri di belakang sebuah batu cadas, di antara sebuah tebing. Dengan suara lirih Kian Hui Seng berbisik, Saudara, benarkah persoalan ini menyangkut tentang penawasiat? To'ako, terhadap persoalan ini, Si Yau Temenaruh semacam kecurigaan, cuma belum berhasil menemukan sesuatu bukti, siapapun di antara kita tak berani berbicara sembarangan. Saudara Cu, Bun Cu Ciaw yang kau ceritakan tadi sebenarnya berasal dari aliran mana? Ia tidak menerangkan secara jelas, tapi kalau didengar dari nada pembicaraannya sudah jelas dia pun merupakan anggota dari organisasi rahasia tersebut. Seandainya penawasiat pun benar-benar terlibat di dalam peristiwa ini maka urusannya akan bertambah kalut. To'ako, duduk persoalan yang sebenarnya segera akan terungkap, walaupun masalahnya sangat pelik, namun saat ini kita pun sudah berada di jalan buntu, masalah sekarang kita. Bagaimana dengan kita tukas Kian Hui Seng sebelum Cu Ciaw Hang menyelesaikan perkataannya? Haruskah kita bertahan lebih jauh? Maksudmu kita dapat bertarung dengan mereka? Yee-aa, kemungkinan besar kita bisa bertarung melawan mereka. Seandainya sampai bertarung hal ini maka sangat kebetulan sekali, bukankah kita hendak mencari mereka untuk mengajak bertarung? Betul. Yang lewat, kita masih belum mengetahui siapakah dia? Tapi sekarang kita sudah tahu, semakin banyak yang kita ketahui semakin besar pula hasrat mereka untuk membunuh kita semua. Saudaraku, apakah kau khawatir? Bukannya khawatir, aku hanya merasa kalau hal ini berbahaya sekali. Saudaraku, penawasiat sudah akan segera muncul di sini, maka mereka akan membunuh orang di sini? Di sinilah letak kecurigaan tersebut, jika penawasiat sudah hampir muncul mengapa masih ada orang yang melakukan perondaan di sini? To'ako, kau berpengalaman luas sekali, coba pikirkan mungkinkah orang itu ada persoalan? A'ai, saudaraku, pertanyaanmu ini membuat aku rada-rada menjadi bingung seru kian hui seng kemudian. To'ako, benarkah kau tidak mengerti? Bukannya begitu, aku hanya tak ingin berpikir ke arah sana. Oh, selama ini penawasiat adalah orang yang paling kuhormati, apabila lambang tersebut sampai hancur berantakan, siapa lagi di dunia ini yang bisa membuatku merasa kagum? To'ako mungkin saja persoalan ini ada hubungannya dengan penawasiat, orang itu pun telah mengakui sekomplotan dengan YUSM KHI, aku pikir penawasiat hanya di peralat orang lain saja. Kalau memang begitu, sudah seharusnya kalau dia segera menampilkan diri dan memberi penjelasan tentang persoalan tersebut. Justru karena mereka tidak menjumpai orangnya, bila orangnya sudah ditemukan maka mereka masih melaksanakan tugas dari penawasiat. Betul, setelah kau berkata demikian, aku pun merasa kalau ucapanmu tersebut masuk di akal juga. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang. To'ako, aku pikir andai kata penawasiat bukan sekomplotan dengan mereka, kemungkinan besar persiapan mereka ini sengaja dilakukan untuk menghadapi penawasiat. Sementara pembicaraan masih berlangsung, kembali tampak ada empat sosok bayangan manusia yang berjalan mendekat. Mereka adalah Tian Pakliat, Si Eng, Hohao Upoo serta Tam Kiwan rupanya. Keempat orang ini tidak tahan melawan kesepian maka mereka telah menyusul ke situ. Dengan kening berkerut Cus Yau Hang segera berkata, To'ako, aku akan muncul ke situ untuk mengundang mereka kemari, suasana dalam lembah ini berbahaya sekali. HMM, kita toh sudah bilang siapapun dilarang kemari, mengapa Oh Tua sama sekali tidak menggubris urusan ini? Oh Tua adalah orang baik, dia enggan menyalahi orang lain, apalagi keempat orang ini pun merupakan jago kelas satu yang berkepandaian luar biasa, kalau toh sudah berdatangan semua, lebih baik kita berkumpul menjadi satu saja, siapa tahu kalau kita bisa saling membantu satu sama lainnya. Kalau begini banyak orang harus bersembunyi jadi satu, bukankah hamat mudah ditemukan jejaknya oleh orang lain? To'ako, sudahkah kau perhatikan keadaan di tempat ini? Tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri rasanya hanya di tempat ini saja, bila mereka hendak melakukan pemeriksaan, sudah pasti tempat inilah yang akan diperiksanya. Oh 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 oh. Itulah sebabnya, sekalipun mereka berempat tidak kemaripun, toh sama saja, kita tak akan bisa bersembunyi lebih jauh. Sembari berkata dia segera melompat keluar dari tempat persembunyian dan menyongsong kedatangan orang-orang itu. Dengan cepatnya Tian Pak lihat sekalian berdatangan. Semua ke situ. Tempat yang berada di belakang batu besar tersebut ternyata memang cukup luas, maka enam orang tersebut dapat menyembunyikan diri semua di sana. Sesudah kedatangan kalian berempat, mungkinkah masih ada yang bakal datang lagi? Tian Hui Seng segera menegur. Tian Pak lihat segera tertawa. Aku rasa sudah tidak ada lagi, kami dan Oh Tua sudah berunding selama setengah harian lamanya sebelum dia menyatakan persetujuannya. Oh Tua telah mengatur anak buah menjadi formasi yang kuat untuk menghadapi serangan musuh, segala sesuatunya telah dilakukan dengan persiapan matang sambung si Engk pula. Cus Yau Hang segera tertawa. Saudara Tian, sepanjang jalan kemari, apakah kalian telah menemukan seseorang yang mencurigakan? Tidak, sepanjang jalan kemari, kami tidak menjumpai seorang manusia pun. Aku pikir mereka akan segera mengirim orang kemari kata Cus Yau Hang lagi sambil tertawa. Saudara, dari mana kau bisa mengucapkan hal tersebut dengan begitu yakin? Tanya Tian Hui Seng cepat. Bun Cus Yau tersebut entah menggunakan nama yang asli atau nama palsu, entah ia akan membicarakan persoalan tersebut atau tidak, aku pikir mereka pasti mempunyai suatu rencana yang amat sempurna. Saudara, dapatkah kau memberi keterangan dengan lebih jelas lagi? Terlepas apakah mereka adalah orang-orang penawasiat atau tidak, namun yang pasti kemunculan dari orang-orang tersebut sudah pasti ada sangkut prautnya dengan penawasiat. Mereka bermaksud untuk memeriksa sekitar tempat ini agar bebas dari manusia, aku rasa hal ini pasti mempunyai suatu batas waktu yang tertentu, apabila jaraknya dengan kemunculan penawasiat kian lama kian bertambah dekat, saat perondaan mereka pasti akan semakin ketat dan rapat lagi sambung Tian Pak Liat. Kalau didengar dari nada pembicaraan kalian itu, nampaknya peristiwa ini ada sangkut prautnya dengan penawasiat seru kian hui seng tiba-tiba sambil berkerut kening. Yeeaa, begitulah. Persoalannya, apakah dia tahu akan soal ini atau tidak kata cu siow hong? Setelah menemukan gejala-gejala yang sangat mencurigakan tersebut, apalagi sesudah mendengar pembicaraan kalian itu, bahkan termasuk aku sendiri pun merasa curiga kata kian hui seng lagi. To aku, duduknya persoalan dengan cepat akan terungkap. Aha, mereka sudah datang tukas kian hui seng tiba-tiba dengan wajah berubah. Cu siow hong segera berpaling, betul juga, dia menyaksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang bergerak menuju ke tengah lembah dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab pandangan mereka terhalang oleh batu cadas yang besar, maka mereka tak sempat melihat dengan jelas ke arah manakah kedua orang itu sedang bergerak. Dengan suara rendah Tian Pak Liat segera berbisik. Saudara cu, sudah kau saksikan belum? Dua orang berbaju hitam yang menggembol golok. Lebih banyak seorang bukan? Bahkan pakaian yang dikenakan pun sama. Orang persilatan yang ada di dunia ini kalau mereka berasal dari suatu perguruan yang sama sebagian besar tak akan mengenakan pakaian seragam yang sama bentuknya maupun warnanya kata kian hui seng menerangkan. Hal ini menunjukkan kalau mereka berasal dari suatu organisasi rahasia yang sama dengan kedudukan yang hampir berimbang pula. Apakah mereka sedang berjalan menuju ke arah kita berada tanya kian hui seng lagi? Yee, mereka sedang berjalan ke arah kita. Dalam lembah ini memang tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri, lagi pula tempat ini memang merupakan suatu tempat yang harus mereka periksa. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dua orang manusia berbaju hitam itu sudah berada di bawah tebing di mana beberapa orang itu sedang menyembunyikan diri. Terdengar salah seorang di antara manusia berbaju hitam itu berkata, Lote, apakah tempat itu yang kau maksudkan? Benar sahut manusia berbaju hitam yang berada di belakangnya, di atas tebing yang jit-git ini cuma terdapat tiga buah tempat yang bisa dipakai untuk menyembunyikan diri, tempat ini merupakan tempat pertama. Lote, silahkan kau naik untuk melakukan pemeriksaan, aku akan menunggumu di bawah saja. Kau adalah Loto A, sudah sepantasnya kalau engkau yang naik untuk melakukan pemeriksaan. Manusia berbaju hitam yang berada di depan itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Lote, seandainya di belakang batu cadas itu benar-benar terdapat musuh yang sedang menyembunyikan diri, orang yang naik ke atas pasti terancam bahaya maut, tapi orang yang berada di bawah pun tak akan bisa melarikan diri secara gampang. Selesai berkata, mendadak dia melejit ke atas dan melayang turun di bawah batu cadas tersebut. Cus Yau Hang segera mengulapkan tangannya, para jago segera menahan nafas dan sama-sama menempelkan tubuh mereka di atas batu cadas tersebut. Mendadak manusia berbaju hitam itu melongokan kepalanya dan menengok ke belakang batu cadas tersebut. Dengan cepat dia menyaksikan Cus Yau Hang beberapa orang yang berada di sana. Tapi dalam keadaan begini, mustahil baginya untuk mengundurkan diri lagi dengan selamat. Cus Yau Hang yang telah mempersiapkan diri secara baik-baik itu, mendadak saja melancarkan sebuah cengkeraman ke arah depan. Cengkeraman yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat ini segera berhasil mencengkeram bahu kanan manusia berbaju hitam itu dan menyeretnya masuk ke balik batu cadas besar tersebut. Kian Hui Seng mengayunkan tangan kanannya, cahaya tajam berkilauan dan sebilah golok tajam telah ditempelkan di atas tenggorokan manusia berbaju hitam tersebut. Bila kau berani berteriak, akan ku cabut selembar jiwa anjingmu ancamnya. Kelima jari tangan Cus Yau Hang yang mencengkeram di atas bahu-nya itu seperti jepitan baja yang kuat sekali, membuat lengan manusia berbaju hitam itu menjadi kaku dan sama sekali tak mampu digerakkan kembali. Tiba-tiba terdengar manusia berbaju hitam yang berada di bawah sana berteriak dengan suara lantang. Ong Loto A, mengapa kau? Tian Pak Liat dan Tam Ki Wan berdua saling berpandangan sekejap, mendadak mereka bersama-sama melayang turun ke dasar lembah tersebut. Setelah tertawa, Tian Pak Liat berkata, dia masih berada di sana, sobat, apa yang hendak kau lakukan sekarang? Manusia berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Tian Pak Liat dan Tam Ki Wan, kemudian ujarnya dingin. Kalian telah mencelakai dia? Justru sebaliknya sahut Tam Ki Wan cepat, dia tak bisa membantumu sekarang sebab lagi repot, jadi kau pun tak usah berharap memperoleh bantuannya. Manusia berbaju hitam itu sama sekali tidak mempunyai rencana untuk melarikan diri, terhadap kedua orang itu pun dia tidak menaruh perasaan takut atau seram, pelan-pelan dicabutnya golok panjang yang tersoran di punggungnya, kemudian berkata, On Lotoa kurang berhati-hati sehingga terkena jebakan kalian, anggap saja hal ini sebagai ketidakberuntungannya. Tapi jika kalian ingin menghadapi ku terpaksa kalian mesti mengeluarkan ilmu sila yang sesungguhnya. Baik, berhati-hatilah kau untuk menyambut seranganku ini seru Tian Pak Liat kemudian. Begitu pedangnya dicabut keluar dari sarung, dia segera menggetarkan pergelangan tangannya melancarkan sebuah tusukan kilat ke arah depan. Manusia berbaju hitam itu tidak menghindar maupun berkelit, dia menunggu sampai tusukan pedang dari Tian Pak Liat telah berada di depan mati sebelum goloknya diayunkan ke muka untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Golok dan pedang segera saling berbenturan keras sehingga menimbulkan suara yang amat nyering. Manusia berbaju hitam itu memutar golok panjangnya, tidak menanti sampai Tian Pak Liat melancarkan serangan untuk kedua kalinya, dia sudah memutar golok sambil melancarkan serangan gencar. Dua orang itu sama-sama menggerakkan golok dan pedangnya hampir pada saat yang bersamaan, suatu pertarungan sengit yang mendebarkan hati pun segera berkobar dengan hebatnya. Nama besarnya Tian Pak Liat dalam dunia persilatan cukup termashur, dia termasuk salah seorang jago persilatan yang berilmu tinggi, permainan pedangnya sekarang sungguh luar biasa sekali dengan perubahan yang tak terhitung banyaknya, gerak serangannya benar-benar amat gencar. Namun permainan golok panjang dari manusia berbaju hitam itu pun luar biasa, perubahannya lebih aneh, lebih sakti dan sangat luar biasa hebatnya. Belasan gebrakan kemudian, pedang Tian Pak Liat sudah kena dikurung oleh permainan golok lawan, sehingga boleh dibilang agaknya tak sanggup untuk dikembangkan kembali. Tam Ki Wan pun sudah menghunus pedangnya, melihat Tian Pak Liat terdesak dalam posisi di bawah angin dan merasa gelisah sekali, namun sebelum memperoleh persetujuan dari Tian Pak Liat, dia pun merasa kurang leluasa untuk mencampurinya, terpaksa ia berkata, Saudara Tian, ilmu golok dari bocah keparat ini aneh sekali, perlukah bantuan dariku? Baik sahut Tian Pak Liat cepat, pertarungan ini merupakan pertarungan antara mati dan hidup, bukan pertarungan untuk memperebutkan nama, bila saudara tam merasa tindakan mana leluasa, silahkan saja kau hadapi dia dengan caramu. Begitu dia salah bertindak, boleh dibilang seluruh gerakannya telah terbendung hingga sia-sia saja dia memiliki ilmu senjata rahasia yang sangat lihai, sebab semua kepandayan tersebut tak mampu dipergunakan olehnya.